selamat menikmati secukupnya saja pastikan pisangnya matang kalau sudah ready pisangnya sekarang kita potong ya kita pakai beberapa biji aja ya Nah ini pisangnya sudah saya potong beberapa biji ya sekarang pisangnya kita potong ya untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing mau dipotong pendek ataupun panjang boleh ya di sini saya akan potong panjang ini kita bagi dua aja cukup ya ya bagi dua atau disesuaikan dengan besar-kecilnya pisang ya Nah kurang lebih seperti ini ya oke ini pisangnya sudah saya potong semua ya nanti kalau kurang bisa ditambah pisangnya sudah siap kita kesempatan dulu kita siapkan wadah mangkuk yang agak besar tambahkan 2 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh garam setengah sendok teh panili boleh yang cair boleh juga yang bubuk kalau tambahkan air sebanyak 225 mili ya atau satu gelas lebih dikit ini saya pakai air biasa ya air mentah kita aduk merata sampai gulanya larut kalau gulanya sudah larut sekarang kita tambahkan 3 sendok makan madu ya kita kira-kira aja 3 sendok makan 1 2 3 oke untuk jenis madunya bebas ya apa aja banyak di pasaran dijual di minimarket ataupun supermarket ini kita aduk merata kalau madunya sudah tercampur sekarang kita tambahkan tepung beras di sini saya siapkan ada 200 gram tepung beras saya pakai kemasan rose bran dan 50 gram tepung terigu saya pakai tepung terigu protein rendah ya saya pakai apa itu lencana merah aduk merata oh ya kita tambahkan 1 sendok teh baking powder ya saya pakai baking powder yang ini apa double action 1 sendok teh aduk merata nah ini semua bahannya sudah ready ya sudah siap jadi kita aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal oh ya di sini saya akan nambahkan sedikit pewarna kuning ya supaya tampilannya tidak terlalu pucat sedikit saja ini opsional boleh ditambah boleh juga di skip ya aduk merata nah ini adonannya udah oke ya tapi kalau dirasa terlalu kental adonannya kawan-kawan boleh menambahkan sedikit air atau disesuaikan ya nih kalau saya ini udah cukup ya nih agak kental seperti ini langsung aja sekarang kita siapkan minyak panas di belakang pastikan ini tidak ada tepung yang masih menggumpal ya Nah di sini saya sudah siapkan minyak di atas wajan kita pakai minyak lumayan banyak ya supaya terendam kalau minyak sudah panas kita goreng dan pelumung api sedang jadi kita masukkan ya beberapa pisang ke dalam adonan kita tenggelamkan langsung aja kita goreng ya oke deh langsung kita masukkan dalam minyak panas ya selamat menikmati selamat menikmati Langsung ya kita pisahkan Jangan sampai saling menempel Pokoknya kita bolak-balik Kita gereng sampai matang Nanti berwarna kecoklatan Ataupun golden brown Nah kalau pisang gorengnya Sudah matang ya Sudah berwarna kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat Disini aromanya harum banget nih Semerbak Ini kita tiriskan ya Kita goreng sisanya yang belum digoreng Oke ini dia pisang goreng madunya Sudah ready ya Sudah saya goreng semua Alhamdulillah hasilnya di satu pering full Disini aromanya sangat harum sekali Langsung aja kita icip seperti apa Rasanya Ini ukurannya cukup besar ya Karena pisangnya juga besar-besar Jadi makan empat aja udah kenyang Kita ambil satu Wow garing banget Mari makan Mantap Tepungnya itu garing ya Garing Guri Renyah Manisnya pas Ditambah dengan pisangnya yang Manis dan harum dari pisang raja Wow Keluar biasa Rasa super the best Gampang Bahan-bahan super simple Sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video pisang goreng madunya Sampai sini dulu Pasti saya akan menikmati lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye 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 Ciao Bye bye